Bapak Ibu Saudara Saudari dan anak-anak yang dicintai Tuhan Yesus Selamat pagi, salam sehat dan selamat bertemu dalam program Satu Hati Sapaan Tuhan setiap pagi dari GKC Jondong Catur edisi 5 Desember 2022 Sebelumnya mari kita mengucap syukur dalam doa kepada Tuhan Tuhan Allah Bapak kami, pagi ini kami menghadap kehadiratmu dalam doa Mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami Sehingga pagi ini kami dapat menikmati anugerah hari baru dari Tuhan Bukalah hati dan pikiran kami, biarlah hikmatmu memampukan kami memahami firmanmu Dan dapat kami jadikan pekal dan pegangan untuk menjalani kehidupan kami hari-hari mendatang Dalam nama Yesus kami telah berdoa, bersyukur dan memohon Tema Satu Hati pagi ini adalah Warta Surga Sedang untuk bahan bacaan diambil dari Injil Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 31 Yang akan dibacakan oleh Adik Lensi Jemaat Praremaja GKC Jondong Catur Silahkan Adik Lensi Firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas 1 ayat 30 sampai 32 yang demikian Kata malaikat itu kepadanya Jangan takut Hei Maria Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah akan mengakuniakan kepadanya tahta Daud Bapak leluhnya Demikian firman Tuhan pagi ini Terima kasih Adik Lensi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasih Tuhan Tema pagi ini adalah Warta Surga atau Berita Surga Kita pasti dapat membayangkan Yang disebut Warta Surga atau Berita dari Surga Adalah sebuah berita atau informasi Yang membawa kebahagiaan, kegembiraan, pengharapan, menghidupkan semangat Membuat hati kita menjadi sejahtera dan penuh kedamaian Akan tetapi Bagaimana hidup kita bisa membawa Warta Surga Jika Allah kadang-kadang meminta kita Untuk melakukan sesuatu di luar nalar dan akal budi kita sebagai manusia Seperti ketika Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan iska anaknya sebagai kurban sembelihan Dalam Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 31 Juga menceritakan tentang hal tersebut Sejak dulu orang yang hamil tanpa status pernikahan itu dianggap aib Karena itu siapapun perempuan yang mengalaminya Sedapat mungkin akan mencoba menutup rapat-rapat aib tersebut Dalam budaya Yahudi Dimana Maria hidup saat itu Hukumannya adalah dirajam sampai mati Tetapi Allah melalui malaikatnya Memberitahu Maria bahwa dia akan hamil Meskipun belum menikah dengan Yusuf tunangannya Bagi Maria ini amat sangat mengujudkan Dan jika benar-benar terjadi Maria akan menghadapi risiko yang berat Diputus oleh Yusuf Dan menghadapi hukuman rajang Namun dari Alkitab kita bisa mengetahui Walaupun gentar Abraham dan Marta Memilih untuk taat kepada perintah Allah Oleh karena itu Abraham dan Maria Di sepanjang hidupnya dapat menjadi warta surga bagi sesama Setiap saat dimungkinkan kita akan menghadapi situasi problematik Seperti yang dihadapi oleh Abraham dan Maria Tetapi banyak diantara kita yang memilih Dan lebih suka hidup menurut kehendak kita sendiri Daripada seturut dengan kehendak Allah Kadang kita takut direndahkan Takut kehilangan gengsi Kehilangan jabatan atau kedudukan Takut dihukum dan lain sebagainya Kalau begini Bagaimana hidup kita bisa menjadi warta surga Yang membawa kebaikan dan kedamaian Kesimpulan yang bisa kita ambil Ketaatan mutlak kepada Allah Akan membawa perjalanan hidup kita Bisa menjadi warta surga Bagi sesama dan lingkungan kita Tentang ketaatan mutlak kepada perintah Allah Sudah pernah kita bahas Oleh karena itu Saya akan lebih fokus pada perjalanan hidup Maria Yang dapat menjadi warta surga bagi sesama dan lingkungan Karena Maria taat kepada Allah Oleh karenanya Perjalanan hidup Maria bisa menjadi Warta surga bagi sesama dan lingkungan Perjalanan hidup Maria Membawa damai sejahtera dan keselamatan Bagi sesama dan lingkungan Melalui lahirnya Yesus Yang perlu kita cermati Meskipun perjalanan hidup Maria Mendatangkan damai sejahtera Dan keselamatan Namun tidak membawa Maria Menjadi sombong dan tinggi hati Maria tetap rendah hati Meskipun status Maria adalah Ibu dari juru selamat dunia Kita bisa melihat Bahwa Yesus yang dia lahirkan Pada akhirnya malah Lebih populer Lebih terkenal Lebih dipuja Kalau istilah sekarang Lebih viral Maria yang hidupnya Bisa menjadi warga surga Tetap rendah hati Tidak merasa menjadi Yang paling hebat Dan tetap menempatkan diri Sebagai ibu Sebagaimana ibu yang mengasihi Anaknya Demikian juga kita Apapun yang sudah kita lakukan Sesuai dengan peran kita masing-masing Tetaplah rendah hati Karena Tuhan lah yang seharusnya Diagungkan Bukan diagungkan Bukan diri kita Kelompok kita Atau hasil pekerjaan pelayanan kita Sekali lagi Biarlah Tuhan yang diagungkan dan bermekah Bukan diri kita Dengan demikian hidup kita bisa menjadi Warta surga bagi sesama dan lingkungan Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Dalam nama Allah Bapak Putra Dan Roh Kudus Doa ini kami Haturkan Amin Terima kasih Terima kasih.